Ya, ini merupakan grafis package Liga Indonesia ala-ala Liga Inggris Sebelum lebih jauh, aku mau pernah bawa-bawaannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya Grafis package terbaru tersebut terlihat pertama kali di Laga Persikabo 1973 menghadapi Borneo FC Pertama, dari Skorbert, mirip banget dengan Liga Inggris Mengadopsi, ya mengadopsi, mengadaptasi, apapun lah istilahnya itu untuk kebaikan Untuk keindahan, mengapa? Tidak Kemudian ada lagi, grafis line up, itu pun sama seperti Liga-Liga Top Elite Eropa sekarang ini Ya, sebut saja lagi, Liga Inggris Kemudian title score, ya walaupun title score yang ditampilkan, yang baru sekarang ini teman-teman terlalu gede Tapi ada perubahan improvisasi yang dilakukan oleh PT LIB dan tim broadcaster Kemudian grafis pergantian pemain lebih smooth, lebih kelas dunia dan itu membuat kenyamanan kita pada saat menonton di layar televisi Dan pada saat grafis package Liga Indonesia ala Liga Inggris ini bertebaran Di media sosial, beberapa penikmat sepak bola Indonesia bertanya kepada aku, baik itu lewat Instagram aku, at Tommy underscore Sedeski Baik itu juga lewat Twitter aku, at Tommy underscore Sedeski Bang, gimana menurut abang soal grafis package yang baru Liga Indonesia? Mengapa berubah di tengah-tengah kompetisi ataupun kompetisi? Belum usai Nah, pada saat banyaknya beberapa teman-teman netizen yang bertanya kepada aku Aku pun langsung menghubungi Pak Ekin Yang merupakan program Devuti Director Indosiar Aku cukup, ya beberapa kalilah ya teman-teman sering berdiskusi bersama Pak Ekin Soal bagaimana penayangan, tayangan sepak bola yang ada di Indonesia Nah, beberapa waktu yang lalu kita secara kontinu membahas kamera-kamera yang ada di Liga Indonesia Nah, pada saat aku mempublikasikan video pembahasan kamera di Liga Indonesia Ternyata dinotis oleh Pak Ekin Pak Ekin ini mempunyai kewenangan lah Mempunyai pengetahuan terhadap produksi Tayangan sepak bola yang ada di Indonesia Khususnya Liga Indonesia yang tayang di Indosiar Dan Pak Ekin pun memberikan statementnya soal perubahan grafis package Liga Indonesia Poin pertama, seperti yang sudah aku tulis di Twitter aku Perubahan grafis tersebut atas diskusi bersama antara PT LIB dan broadcaster Untuk meningkatkan kualitas grafis atau on-air look BRI Liga 1 Dengan standar kelas dunia Mulai dari grafis line up Ya, walaupun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi Contohnya, Lily Valley Lily Valley kan berasal dari Indonesia sekarang Tapi negaranya masih dibuat dari Belanda Kemudian dari title score Terlalu gede sih menurut aku ini Bisa diminimaliskan lagi Lebih presisi Lebih cantik Lebih oke Dari scoreboard Perubahannya kentara Mirip-mirip Liga Inggris Kemudian substitution Pergantian pemain Sangat smooth Dan di pertandingan ini pun Ada kamera khusus Menyorot pelatih di bench Yang dimana kamera tersebut diletak Di Tribun Utara Yang dimana Kalau kita bicara Liga-Liga Luar Negeri Pada akhirnya Kamera di Tribun Utara itu Salah satu kamera yang wajib Diletak agar bisa Menyorot pelatih pemain secara jelas Enggak dari samping Ataupun dari pinggir Kemudian ditambahkan Pak Ekin Tujuan perubahan grafis package Liga Indonesia Yaitu Agar membuat semakin Nyaman Dinikmati Pemirsa Soal perubahan grafis Pada saat kompetisi Belum usai Timingnya memang Kami canangkan setelah Jedha Atau libur panjang BRI Liga 1 Tahun 2023 2024 Ya Apa yang dilakukan oleh PT LIB Kemudian Broadcaster Liga Indonesia Dalam arti kata Indosiar Dan Mtech Group Teman-teman Ini salah satu Hal yang tentu Perlu diapresiasi Perlu dipuji Artinya ada Usaha untuk meningkatkan Walaupun ada beberapa Hal-hal yang terus Perlu dilakukan Improvisasi Contoh Ini banyak banget Teman-teman netizen Nyampein kepada aku Bang Sekarang grafis package-nya Udah diubah Udah cantik nih Udah oke Tapi ada Data statistik Yang tidak begitu Prover Di Liga 1 Indonesia Kita Contoh Pada saat pertandingan Berlangsung Ball position Jarang itu ditampilkan 15 menit terakhir 15 menit awal 15 menit pertengahan Data ball position kita itu Tidak begitu jelas Ya Ujung-ujungnya Yang diharapkan oleh Penikmat sepak bola Indonesia kita Seperti apa Yang ditampilkan oleh Liga Inggris Liga Inggris 15 menit pertama Ataupun 10 menit pertama 10 menit kedua 10 menit ketiga Dan 5 menit terakhir Setiap babak Teman-teman Itu ditampilkan Siapa nih Tim mana Yang menguasai bola Dominant Ya Di Liga Indonesia Kapan Aku yakin Pelan-pelan Akan Menuju ke titik tersebut Kemudian lagi Corner kick Offside Data statistik Ya Expected goal Jumlah passing Yang jelas Sepanjang pertandingan Teman-teman Kemudian On target Off target Kemudian Penyelamatan Yang dilakukan oleh Keeper Kemudian Berapa kali Pergerakan Ataupun Hitmap Yang dimiliki oleh Pemain di atas lapangan Berapa banyak Pergerakan Dilakukan oleh Pemain di atas lapangan Berapa Kilometer Lari Pemain di atas lapangan Itu kan Sangat-sangat Apa ya Sangat-sangat Detail Statistik Yang diinginkan oleh Penikman Sepakbal Indonesia Disampaikan kepada aku Dan jika Yang nonton video ini Termasuk Pak Ekin Itulah dia Pak Beberapa Poin-poin Yang diinginkan oleh Netizen Untuk kebaikan Liga Indonesia Bukan Bermaksud Mencela Kondisi Yang ada sekarang ini Tapi Itu untuk Kemajuan Liga Indonesia Kita Dari apa yang Sudah disampaikan oleh Netizen Ada memang Beberapa Grafis package Ala Liga Inggris Yang ditampilkan oleh Liga Indonesia Ini belum Begitu Impressive Performanya Contoh pada saat Menghadap Bukan menghadapi Di pertandingan Persija Menghadapi Madura Madura United Setahu aku Grafis package Mereka tidak Tertampilkan Akhirnya Diskip Dilewatin gitu aja Langsung menuju Ke pertandingan Lalu ada Beberapa Momen Grafis Ataupun title Yellow card Yang di Grafis package Baru Liga Indonesia Ini Tidak Tertampilkan Warna putihnya Secara jelas Ya Ini masih Baru Aku pun memaklumin Tapi Kalau kita bicara Profesionalitas Sebuah Liga Maka Perlu Kekonsistenan Untuk Mengaplikasikan Hal tersebut Nah Kita lihat Liga Inggris Teman-teman Mereka itu Menggunakan Feed Internasional Untuk Menyebarkan Liga-liga Mereka Keseluruh dunia Dari satu Pertandingan Ke pertandingan Yang lain Pertandingan Yang lain Lagi Secara Koheren Grafis package Yang mereka Miliki Itu sama Tidak Tidak Berbeda Dari satu Feed yang mereka Sebar Ke feed yang lain Nah Termasuk 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 Sekarang Yang terdekat Liga Arab Saudi Mereka Menyebarkan Tayangan Liga Arab Saudi Lewat Feed Internasional Grafis Grafis Yang mereka Tampilkan Itu Sama Modelnya Bentuknya Kejernihannya Ke XD Ke seluruh dunia Yang Dimana Esensinya Tadi Untuk Menuju Standar Kelas Dunia Dalam Sisi Look Tayangan Liga Arab Saudi Sekarang Itu Coba Liga Indonesia Mengaplikasikannya Nah Jika kita Bicara Liga Indonesia Mau Tayangannya Disebarkan Ke seluruh dunia Ataupun Dibeli oleh Pihak-pihak Yang ada Di luar Tentu Salah Satu Yang perlu Diperhatikan Bagaimana Kekonsistenan Kerapian Kepresisian Dalam Menggunakan Dalam Menghadirkan Grafis Package Yang konsisten Dari Pertandingan Satu Pertandingan Dua Pertandingan Tiga Pertandingan Empat Setiap Pekan Yang ada Di Liga Indonesia Nah Selesai Teman-teman Menonton Video ini Coba Perhatikan Pertandingan Liga Satu Indonesia Yang lainnya Pada saat Ada nih Pertandingan Liga Indonesia Tayang Di Indosiar Apakah Sama Grafis Package Yang Mulus Kelancarannya Coba Silahkan Tulis Di kolom Komentar Nah Lalu Pak Ekin Juga Selaku Programming Di Footy Direktur Indosiar Pun Mengapresiasi Apa Yang Sering Kita Bahas Teman-teman Di Kanal Youtube Tommy Deski Ini Tentu Atas Masukan-masukan Yang teman Berikan Kemudian Apa Opini Ataupun Saran Yang Kita Coba Teruskan Kepada Pak Ekin Dengan Menutup Siap Terima kasih Konsen Apresiasi Dan Masukan-masukannya Jadi Teman-teman Pun Jika ada Masukan-masukan Apresiasi Apresiasi Saran-saran Coba DM aja Instagram Aku At Tommy Underskores Deski Ataupun Twitter Aku Mencoba Aku Akomode Mana tahu Bisa Dikembangkan Terus Dari Satu Pertandingan Ke pertandingan Yang lainnya Ataupun Setidaknya Musim depan Liga Indonesia Terus Melakukan Upgrading Nah Untuk Bicara Statistik Kan Banyak Sekarang Provider Provider Statistik Yang Bisa Diajak Kolaborasi Diajak Kerjasama Oleh Liga Indonesia Oke Gimana Menurut Teman-teman Aku Sangat Mengapresiasi Langkah Yang Dilakukan Oleh PT Libi Dan Berkester Liga Satu Indonesia Coba Silahkan Tulis di Kolom Komentar Bye